Intro Meski memiliki kecerdasan di atas rata-rata, sosok Verdi Sambo disebut memiliki kepercayaan diri yang kurang apabila dilihat berdasarkan tes psikologi. Sosok pribadi Verdi Sambo yang disebut memiliki kepercayaan diri yang kurang diungkapkan oleh ahli psikologi dari Asosiasi Psikologi Forensik Indonesia, Reni Kusumawardani. Reni membuka data hasil tes keperibadian Verdi Sambo di persidangan pembunuhan Brigadir C yang digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Rabu 21 Desember. Reni mengatakan Verdi Sambo memiliki kecerdasan di atas rata-rata, namun Sambo juga memiliki keperibadian yang kurang percaya diri. Sebab, kata Reni, ada pengalaman kecil yang membuatnya tak nyaman. Kepercayaan diri yang kurang inilah yang membuat sosok Verdi Sambo membutuhkan dukungan orang lain dalam bertindak dan mengambil keputusan, terutama keputusan untuk hal-hal yang besar. Verdi Sambo disebut merasa nyaman apabila ada orang-orang yang melindungi di sekitarnya. Sementara itu, dalam situasi kondisi normal, Verdi Sambo akan terlihat sebagai figur yang baik dalam kehidupan sosialnya dan patuh aturan norma. Sebab, ia dapat menutupi kekurangan dan masalah-masalahnya. Meski begitu, bukan berarti yang bersangkutan tidak mampu melanggar norma dan menggunakan kecerdasannya untuk melindungi diri di dalam situasi-situasi terdesak. Reni menambahkan latar belakang Sambo sebagai keturunan Sulawesi Selatan membuatnya memegang teguh budaya yang mempengaruhinya dalam mengambil keputusan dan emosinya. Sebagai informasi, dalam sidang hari ini, Reni Kusumawardani dihadirkan oleh Jaksa sebagai ahli untuk dimintai keterangannya dalam sidang terdakwa pembunuhan Brigadir Cik. Tak hanya Reni, Jaksa juga menghadirkan dua ahli pidana Alpi Sahari di ruang sidang dan event di Saragih yang dihadirkan secara virtual dari Kejaksaan Negeri Jambi. Terima kasih telah menonton!